ketemu lagi ya di episode kali ini ya saat ini masih bergulir Tour de France ya berlangsung Tour de France hari ini nanti itu hari ke-10 ya dan nampaknya Tadej Pogacar ini masih memimpin klasemen yellow jersey ya istimewa orang ini ya padahal tadinya dia itu adalah pembalap yang masih muda ya masih muda tapi tunggu dulu siapa dulu pelatihnya ya yang moles dia itu siapa yang menemukan orang seperti dia itu siapa gitu ya orangnya itu adalah malah tidak lain pelatihnya yaitu Alan Piper ya ketika saya membaca-mbaca tentang Alan Piper tentang Tadej Pogacar ya memang kedua ini super spesial ya kalau Tadej Pogacar tidak ditemukan oleh Alan Piper saya rasa ya juga tidak menjadi seperti Tadej Pogacar sekarang ya katakan misalnya Tadej Pogacar ditemukan oleh pelatih lain dan di klub lainnya saya rasa tidak akan tidak akan seperti yang sekarang ini dua kali Tour de France ya ya sama jadi kalau misalnya ya kombinasi yang kurang tepat itu ya juga tidak menghasilkan juara ya apa sih yang hebatnya orang-orang seperti Tadej Pogacar ya orang-orang seperti yang juara-juara itu Igan Bernal, Nairo Quintana ya mereka Vincenzo Nibali semua itu Alberto Contador ya jadi Lance Armstrong walaupun dia doping tapi sebetulnya orang ini super istimewa ya super super istimewa ini adalah orang-orang yang super istimewa ya mungkin Lance Armstrong hanya karena kilaf ya jadi dia menjadi seperti itu terjebak dalam doping dan segalanya tapi kalaupun dia tidak doping Lance Armstrong bisa mengalahkan semuanya lu ya bisa juara terus juga ya karena Lance Armstrong salah satu orang yang istimewa istimewa ya orang-orang yang super super talented bukan hanya super talented tapi dia mempunyai ini bakat-bakat atau fisik-fisik inborn yang super super spesial oke ya ketika misalnya ada anda yang melihat video ini mungkin siapa tahu salah satu dari anda ya jutaan orang yang di Indonesia salah satu daripada anda itu juga adalah orang-orang yang super super spesial oke ayo kita bahas satu persatu ya apakah super super spesial ini ya karena ternyata ditemukan bahwa paru-parunya ini mempunyai volume yang lebih besar daripada orang pada umumnya volume paru-parunya ini ya umumnya orang berparu-paru sekian volume tapi dia lebih besar kalau enggak salah lebih besar 10% atau 15% gila itu ya tandanya apa ya tandanya dia bisa menyimpan banyak oksigen di dalamnya dan anda tahu sendiri kan oksigen itu adalah sumber seperti seperti kalau di Mercedes itu kompresor atau kalau di mobil umumnya itu turbo ya turbo menggunakan banyak oksigen ya jadi lens samsung itu sebetulnya sudah inborn bahkan sebelum jauh sebelum dia sepedaan dia itu ada triathlet yang selalu menang juara satu bakal waktu masih belasan tahun dia sudah juara triathlon ya karena apa ya karena paru-parunya itu lens samsung orang seperti tadepo gajar kenapa kok Alan Piper melihat bahwa tadepo gajar ini istimewa karena anak ini sebetulnya bukan yang tercepat juga bukan yang terkuat ya yang lebih cepat dari Pogacar banyak misalnya Vanderpool jauh lebih cepat Wout van Aert jauh lebih cepat ya Peter Sagan lebih cepat ya Dylan tapi apa istimewanya apa istimewanya si tadepo gajar ini ya tadepo gajar ini istimewa adalah dia adalah orang yang cepat recovery nya ya cepat misalnya hari ini dia di stage gunung ya di stage gunung yang begitu melelahkan cuus ya dia mati-matian dan all out sehingga dia juara satu di stage itu tapi kemudian nanti malam dia tidur dia istirahat besok baterainya body baterainya dia itu bisa langsung naik lagi 100% dengan cepat sedangkan rival rivalnya mungkin setelah istirahat masih 85% anda tahu lihat sendiri kan Pogacar flat stage disikat mountain stage di stage berapa itu disikat ya karena dia istirahatnya cepat sekali hari ini dia bisa capek mati-matian capek tidur nanti malam dia bangun fresh cepat sekali tahu kak hari ini saya latihan hari ini tadi loh saya latihan dengan intensitas yang seperti itu ketika saya save Garmin saya tahu nanti Garmin mengatakan saya harus istirahat berapa jam 3 hari dengan banyak intensitas yang sebegitu Garmin akan menyarankan saya untuk rest 48 hours rest 72 hours rest 3 days gila banget ya bayangkan Pogacar nggak perlu begitu besok dia lagi bisa belum lagi saya hari ini latihan seperti itu besok kalau saya disuruh latihan seperti itu badan saya ambruk sakit paham ya paham ya pentingnya seberapa cepat recovery itu ya ya jadi dia cepat sekali recovery nya ya terus belum lagi ada macam-macam orang yang super super istimewa jadi anda juga harus tahu ketahui ini ya ada balapan sepeda endurance super super endurance yang namanya race across amerika ram ya race across amerika ini nggak main-main lebih parah daripada tour de france dia itu dari coast to coast amerika ya east to west itu sekitar 4000 km 4000 lho tour de france itu hanya mungkin 3000 ini 4000 dan total elevasinya itu puluhan ribu mungkin 20 ribu elevasi sedangkan tour de france berapa kalah ya dan race across amerika tahukah anda catatan rekor yang di dihasilkan di bawah tujuh hari gila banget tentang jawa aja yang 1500 km itu enam setengah hari dengan elevasinya sekitar ya mungkin tiga sepuluh ribu ya ya nggak tahu saya tapi ini race across amerika 4000 meter dengan puluhan ribu elevasi naik ke turun gunung dan cuaca yang aneh-aneh ya dari panas menjadi salju tidak dipanis lagi dan sebagainya bisa diselesaikan kurang dari tujuh hari oleh single solo racer orang yang namanya Retoshock ya Retoshock nggak tahu ini orang dari mana ini dari Finland atau dari Jerman ini apa yang istimewa dari orang ini orang ini tidak perlu tidur luar biasa jadi dia bisa menggunakan wat yang sebegitu maksimal berjam-jam 24 jam tanpa tidur dan waktu saya melihat di YouTube Retoshock ya average speednya itu 30 lebih loh 30 lebih selama 6 hari menyelesaikan dari coast to coast 4000 km itu average speednya diatas 30 wow saya nggak bisa bayangkan saya nggak bisa bayangkan betapa istimewanya orang dan orang ini kalau misalnya Anda ketemu di jalan nggak akan tahu bahwa orang ini super spesial badannya itu super super spesial seperti orang-orang biasa bukan seperti tadi pokajar yang kurus kering krempeng dia itu orang biasa nggak ada yang nyangka kalau dia bisa menyelesaikan coast to coast amerika dalam kurang dari tujuh hari jadi apa yang istimewa dari orang ini wah semuanya istimewa badannya semuanya ini adalah aduh kayak mesin ya efisien badannya memproses segalanya dengan efisien dia tidak perlu tidur kalaupun tidur mungkin hanya setengah jam Hai di karavan di di van nya dia mengikuti dia ya ada support karya mengikuti dia dia tidur hanya sekejap ya mengingatkan saya waktu saya menyelesaikan Banyuwangi Surabaya Banyuwangi PP saya hanya tidur setengah jam kemudian saya lanjutkan lagi 30 km kemudian saya geblak lagi 3 setengah jam saya teruskan lagi saya geblak lagi setengah jam ya pokoknya saya atur setiap 30 atau 25 km selesai kalau misalnya matanya sayup 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 kemudian saya udah oke oke menepi aja menepi aja cari tempat pokoknya warung ke apa ke yang anda bisa stop makan minum hangat-hangat tidur dan setelah itu lanjutkan lagi nah Reto Shop tidak perlu semuanya itu dia jalan 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 terus ya bukannya Reto Shop ada seorang lagi pembalap cewek yang sudah bisa melakukan tujuh hari seven days itulah orang-orang yang memiliki talenta istimewa super spesial di dalam dirinya mereka sangat sangat istimewa tanpa harus mengistimewakan apa-apa ya kalau anda mengetahui tiga karakter ini Lance Armstrong tadi Pogacar dan Reto Shop ini orang-orang yang istimewa istilahnya dalam cycling ya ya coba apakah di dalam diri anda ini ada sesuatu yang istimewa ya kalau saya sendiri sih sebetulnya bukan berarti saya ini super super spesial tapi saya tahu bahwa diri saya ini nggak tahu kenapa seperti mesin diesel ya jadi kalau saya melakukan perjalanan itu makin panjang saya makin panas ya jadi isinya saya makin bersemangat entah kenapa ya mungkin 100 km pertama saya belum merasakan apa-apa tapi setelah 100 km 125 150 dan seterusnya saya makin bersemangat untuk itulah saya senang yang diundang saya senang sekali jalan jauh karena saya merasa bahwa semakin jauh saya jalan saya semakin bersemangat ya itu salah satu dari ya wah ya itu ya ya apakah itu bakat apakah itu talenta atau apakah itu apa-apa keistimewanya saya nggak tahu ya ya itu ya sekarang apa yang istimewa dalam anda ya coba anda introspeksi dan mungkin anda juga bangun bangunkan talenta anda di dalam cycling ini ya oke itu saja oke sampai ketemu ya ya